Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys, kita balik lagi di Coba Gaptek Kali ini untuk review sebuah Samsung Galaxy A54 5G Disclaimer dulu, Samsung Galaxy A54 yang saya pegang ini adalah yang varian 8GB dan 128GB ya storage-nya HP-nya saya beli sendiri, walau harga resminya itu di 6 jutaan Tapi seperti biasa, saya selalu beli di toko-toko online Jadi harganya saya dapat di kisaran harga 5,5 jutaan aja Ntar link pembeliannya saya kasih di bawah, oke? Nah, karena HP-nya beli sendiri, jadi isi video ini adalah 100% menurut pendapat dan pandangan saya pribadi ya Jadi sama sekali nggak ada campur tangan atau revisi dari pihak manapun dalam proses pembuatannya Oke, di judul video ini saya kasih tanda api Yang artinya HP ini tuh sangat-sangat saya rekomendasikan untuk dibeli Tapi, biar nge-plong reviewnya Kita keluarin dulu yang nggak enak-enaknya dari sebuah Samsung Galaxy A54 ini dari awal ya Yang nggak enak nomor 1 adalah Seperti biasa, kalau mau punya kepala charger ORI 25W Kamu tuh harus nyiapin budget lagi sekitar Rp300 ribuan Di harga segini, brand lain tuh bakalan udah ngasih charger di atas 33W, bahkan 66W Jadi, saya rasa dapet charger gratisan gitu lah Nah, kedua disini tuh no jack audio Dan nggak dikasih dongle USB Type-C ke jack audio 3.5mm-nya Jadi, buat PUBG player, selain harus beli charger, silahkan beli dongle juga Oke? Yang ketiga, ini adalah bukan HP dengan desain yang seksi ya Karena bodinya tuh tebal, dan bezel sekeliling layarnya tuh juga tebal Tapi, kalau nggak seksi Desainnya tuh, ya kata saya sih gagah lah kesannya ya Karena clean, terasa kokoh, dan terlihat nggak murahan Yang nanti bakal kita bahas di sektor build quality Oke? Dan yang keempat, kualitas hasil foto low light di mode malamnya Saya kasih nilai, ya lumayan aja lah Nggak jelek, tapi ya itu, B aja Kalau kita bandingin sama hasil low light-nya HP keluaran tahun kemarin Misalnya ya, Realme 9 Pro Plus Yang harganya sekarang di, ya 4,1-4,4 jutaan Lebih murah sejuta dari ini ya Dan pakai sensor kamera yang sama persis Yaitu Sony IMX 766 Jujur, saya prefer foto low light pakai Realme Secara default, di Samsung tuh Kalau kita mau tolong di kondisi low light Otomatis kita bakalan dipindahin ke mode malamnya Jadi, kita harus nunggu proses shutter-nya selesai dalam beberapa detik Itu otomatis Tapi ya, kalau mau Fitur otomatis ini juga bisa dimatiin kok Nah, kalau di Realme Kebalikannya Secara default, kalau kita nggak pakai mode malamnya Ya, bakalan moto biasa aja Jepret langsung gitu Nggak pakai lama Dan walau nggak pakai lama Hasil foto low light-nya Realme tuh terlihat lebih tajam Walau jadinya jelas bakalan kalah di dynamic range-nya Dibandingkan Samsung yang auto pindah ke mode malamnya Oke, ngerti kan? Nah, kalau mode malamnya sama-sama nyala Buat selera saya sih Saya jelas prefer hasil night mode-nya Realme Karena lebih tajam Lebih terang Dan kalau langsung kita posting ke Instagram tuh Bakalan dikira Hasil jepretan hape-hape mahal gitu lah Tapi ya, ini menurut selera saya pribadi loh ya Kalau ada yang lebih suka mode malamnya Samsung Karena mungkin lebih realistis Ya, boleh banget Sedangkan kalau dibandingin sama hape baru yang harganya sekelas Eh, ya, nggak sekelas juga sih Di 5,4 jutaan tuh Si Vivo V27 ini udah dapet yang storage-nya 256GB Plus dapet casing Plus lagi dapet charger Nah, kalau di Samsung Galaxy A54 kan Baru kena yang 128GB ya harga sih itu Minus charger pula Kembali, buat selera saya pribadi Lebih suka hasil foto low light-nya Vivo V27 Karena ya itu Tetap lebih tajam Warnanya juga lebih enak dilihat Ya, overall lebih cakep lah Tapi, sekali lagi Ini menurut selera saya pribadi loh ya Monggo tetap kalian yang nentuin Mana yang menurut kalian lebih oke Jadi, kalau kamu tuh nggak masalah punya hape Dengan hasil foto low light yang lumayan aja Karena mungkin, ya, jarang foto malam-malam juga Nah, Samsung Galaxy A54 ini tuh Langsung dibeli aja Karena kalau foto siang-siang sih Di sini hasilnya udah oke Dynamic range-nya tuh malah Menurut saya lebih baik dari Realme 9 Pro Plus Detail-detail di area gelapnya tuh Lebih bisa diangkat lah sama si Samsung ya Tapi ya, kalau foto siang-siang sih Mungkin tergantung selera aja kali ya Monggo, tinggal disesuaikan Lawan kamera Vivo V27 di kondisi pencahayaan yang melimpah juga Ceritanya kurang lebih sama Tinggal disesuaikan sama selera kalian masing-masing aja Karena kalau foto siang-siang tuh bedanya Nggak bakalan terlalu jauh soalnya Tipis-tipis aja Hanya yang jelas-jelas beda Adalah kualitas kamera wide-angle-nya Samsung tuh kebiasaan Memang bisa kasih kualitas yang lebih baik dari para pesaingnya Terutama di kondisi pencahayaan yang lebih menantang Selfie-nya oke Bisa bersaing Kayak gini nih hasilnya Oke guys Ini udah contoh perekaman video Antara Samsung Galaxy A54 Sama Vivo V27 Di resolusi 4K 30fps Nah si Vivo ini Sebenarnya bisa ngerekam sampai 4K 60fps Tapi biar adil Si Samsungnya nggak bisa Jadi ya Sama-sama di 4K 30fps aja ya Seperti ini Perbandingannya Kita agak lari-lari sedikit Nah Seperti ini guys So jadi jelas ya Posisi si Samsung Galaxy A54 ini Soal sektor perkameraan Oke Lanjut yang keren-keren dari sebuah Samsung Galaxy A54 ini selanjutnya Buat saya Yang pertama kali kerasa kualitasnya Pas pake si Samsung Galaxy A54 ini tuh Adalah speaker stereo-nya Suaranya tuh Empuk gitu lah Soundstage-nya tuh berasa banget Bass-nya juga enak Jadi kayak speaker HP-HP mahal gitu lah Saya harus kedua Yang nanganin juga buat saya adalah One UI-nya Jadi setiap balik lagi pake HP Samsung Setelah melalang buana pake Berbagai UI HP merk lain misalnya Ya Istilahnya tuh berasa Apa ya Pulang ke rumah gitu lah Karena Ya familiar banget Dan Kalau di rumah sendiri tuh kan Nggak banyak iklan ya Plus Di website resminya Samsung Galaxy A54 ini tuh Diklaim bakal dapet update Sampai 4 generasi Android Kedepannya Ini Much-much appreciate banget Buat kompatibilitasnya Dan keamanan device kita pastinya Dan ini tuh menurut saya Effortnya Nggak murah loh Dan terakhir Poin yang paling menonjol Nomor 3 Dibandingkan para kompetitornya Adalah rating IP67-nya Jadi silahkan foto-foto Di kolam renang misalnya Harusnya sih Pake Samsung Galaxy A54 ini tuh Bakalan lebih aman Dan lebih pede Nah Kalau 3 poin barusan tuh Yaitu speaker yang enak UI yang nyaman Sampai ante air Menurut kalian tuh Poin-poin yang super Duper penting banget Nah Samsung Galaxy A54 ini tuh Bakalan super duper Cocok buat kalian Karena Ya sektor-sektor yang lainnya sih Sebenarnya bagus-bagus juga sih Hanya Nggak ada lagi yang istimewa Dibandingkan para kompetitornya lah Kayak misalnya Di build quality-nya Yang memang Sekarang tuh membaik Dari generasi sebelumnya ya Tapi brand-brand lain Di harga 5 jutaan juga Atau bahkan kurang dari 5 juta ya Eh Dari abad kapan tuh Udah banyak yang kasih Bodi kaca depan belakang Dengan frame yang masih Polikarbonat kayak gini Walau hebatnya Kabarnya kalau di Samsung Galaxy A54 ini tuh Kaca depan sama kaca belakangnya Disamain Pake Gorilla Glass 5 Nah Kalau di beberapa brand lain sih kan Ada tuh Yang dibedain spek Gorilla Glass-nya Antara kaca depan sama Backdoor-nya Iya nggak Dan walau framenya masih Polikarbonat Tapi ini Asli Berasa solid banget Dan sekilas kayak frame metal Awal-awal saya sempat ketipu gitu Jadi Soal build quality Samsung sukses Bisa ngejar brand lain disini Terus Display Super AMOLED-nya Samsung Yang terkenal punya Saturasi warna Kontras sama brightness-nya Yang Nyenengin gitu lah Buat dilihat ya Nah refresh rate-nya juga Udah 120Hz Keren Walau Ya ternyata Kualitas display Para kompetitornya juga Sekarang udah mulai Step up juga ya Jadi Ya bisa diimbangin gitu lah Dan buat gamers Layarnya ini Ya menurut saya Agak kecil sih Dari pendahulunya ya Sekarang jadi 6,4 inch aja Jadi menyusut lah Jadi buat game-game Yang banyak tombol custom Kayak PUBG misalnya Bakalan kurang cocok Buat saya yang jarinya Jempol semua Oke Tapi Satu hal yang paling Saya suka dari Display Samsung Adalah Responsifitasnya Ini Keliatannya sepele ya Tapi Asli Ini bikin HP-HP Samsung tuh Enak banget Buat dipake Mau main game Mau ngetik cepat Itu tuh gak pernah Ada masalah Vivo X80 HP daily driver saya Yang harganya Hampir 2 kali lipat dari ini ya Layarnya tuh Kalah responsif Dari ini Udah support 5G Jelas Performanya juga oke Walau secara angka Belum jadi yang terbaik Di kelasnya Hanya sayangnya Optimalisasi ke game-game Favoritnya tuh Masih harus nunggu lah Kalo disini Kayak main Mobile Legends Belum bisa disettingan Grafik Ultra Dan main PUBG juga Saat video ini dibuat Masih mentok disettingan Smooth High doang Belum bisa smooth Ultra Apalagi smooth Extreme Jadi kalo kamu gamers Kompetitif Yang tujuan beli HP Barunya tuh Buat langsung dipake Mabar sama temen-temen Misalnya Menurut saya Pilih Vivo V27 Atau bahkan Realme GT Note 3T aja deh Karena bakalan lebih siap Optimalisasinya Dan game-game Game ter-favorit Oke Dan kalo game kamu tuh Genshin Impact Samsung Galaxy A54 ini tuh Udah playable banget Dimainkan pada settingan Grafik medium 30 frame per second Tapi Kalo mau lebih nyaman lagi Dan aman lagi Mau lawan boss yang Nyebelin misalnya Kamu bisa turunin Settingan grafiknya Ke low aja Oke RAM nya disini 8GB Dan storage 128GB Ada opsi 256GB nya juga sih Kalo kamu punya budget yang lebih Tapi Sayang sih Karena SIM tray nya disini Udah hybrid Jadi masih bisa ditambahin Micro SD lagi Kalo perlu storage ekstra Di kelasnya Fitur ini tuh jujur Udah mulai jarang loh Good job Baterai nya besar Di 5000 mAh Kemudian Getaran haptic feedback nya juga Disini tuh Nggak terkesan murahan Good job Performa gyroscope nya Juga sangat-sangat Bisa diandalkan Dan sensor-sensor yang lainnya Juga Lengkap Kup Kup So Kesimpulan channel youtube Obat Gaptek Dari sebuah Samsung Galaxy A54 Catatan utamanya Sebenernya hanya 2 aja sih Walau jujur Untuk sebagian kalian Mungkin bakalan dirasa berat Yaitu kualitas hasil foto Lowlight nya yang Menurut saya B aja Dan kompatibilitas Yang belum optimal Sama game-game favorit Kayak PUBG misalnya Ya at least Saat video ini Dibuat ya Tapi Kalau yang lain-lainnya sih Disini udah bagus semua Dengan kualitas yang Sangat-sangat menonjol Di sektor speaker yang keren One UI yang bakalan Di upgrade terus Sampai 4 generasi Android ke depannya Sama sertifikat Anti-air dan debu IP67 Yang jarang banget Dipunyaiin sama Para pesaing di kelasnya Tapi jujur Sebenernya Yang bikin saya Kasih tanda api Di judul video ini Adalah karena layar Super AMOLED nya Yang bagus Dan Responsif Jadi experience Maka HP ini tuh Kebawah jadi enak semua Nah sekarang Mending mana Sama Vivo V27 nih bang Ya jujur Saya belum tau Karena belum bener-bener Ngulik si Vivo V27 nya Terutama Kembali Di responsifitas layarnya Apakah masih Kayak yang dulu-dulu Yang gak bakalan Seenak layar Samsung Kalau dibawa ngetik cepat Misalnya Atau sekarang udah Better Ya saya belum tau Mungkin nanti Jawabannya di review Vivo V27 nya aja deh Atau Apakah perlu Dibikin video versus nya Mungkin Tapi kan Semua video saya Video versus ya Oke Thanks for watching Semoga mudah-mudahan Videonya bermanfaat Niko Isat Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax